Jodoh Sinaga Langit Jelit 23 Sambil menanti munculnya pengikut sayang bara yang pertama, untuk mengisi kekosongan saya akan memainkan sebuah tarian pedang. Kalau tarianku jelek dan banyak kesalahannya, harap Cui suka memaafkan dan memberi petunjuk, setelah berkata demikian Siu Chen mencabut pedangnya dan mulailah ia dengan tarian pedangnya. Tarian itu sesungguhnya adalah ilmu silat pedang yang diberi gerakan kembangan sehingga tampak indah dan lemah gemulai. Siu Chen memang memiliki tubuh yang lentur dan gerakannya mengandung seni tari yang indah. Akan tetapi di balik kelemasan, kelenturan dan keindahan itu tersembunyi kekuatan yang mengagumkan. Daya tahan dan daya serang yang kokoh. Kalau semua gerakan kembangan dan variasi itu dihilangkan, maka gerakan-gerakan pedang itu akan menjadi berbahaya sekali bagi lawan. Hem, cantik dan indah sekali, Tian Leong, Han berbisik pula. Ilmu silatnya cukup tangguh. Kuda-kudanya seperti yang biasa dipergunakan para hwasyo, pendeta budis, kalau mengajarkan silat kepada muridnya. Kokoh dan mantat, tarian itu tidak lama. Tentu saja Ouyang Siu Chen tidak mau menghamburkan banyak tenaga karena ia menghadapi pertandingan silat kalau ada yang maju mengikuti sayembara. Ayahnya, Ouyang Kun memang bijaksana. Di antara syarat-syarat bagi calon jodohnya itu adalah syarat bahwa ikutnya seorang calon harus atas persetujuannya. Berarti ayahnya hanya mau menjodohkannya dengan seorang pemuda kalau Siu Chen menyetujuinya. Hal ini untuk mencegah agar gadis itu tidak terpaksa menjadi istri seorang laki-laki yang tidak disukanya hanya karena laki-laki itu dapat mengalahkannya dalam ibu. Setelah Siu Chen menghentikan tariannya, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun masuk ke dalam gelanggang, disambut tepuk tangan para penonton karena selain mereka mengenal pemuda itu sebagai putra guru silat siang di kota Lengan, juga semua orang sejak tadi sudah tidak sabar menanti munculnya orang yang memasuki sayembara itu agar mereka dapat menonton pertandingan silat. Melihat ada seorang pemuda memasuki gelanggang, Ouyang Kun lalu bangkit dan menghampiri sehingga berdiri berhadapan dengan pemuda itu, sedangkan Ouyang Siu Chen mundur dan berdiri di belakang ayahnya sambil memandang kepada pemuda itu. Chiang Lun adalah seorang pemuda yang berwajah cukup ganteng, tubuhnya sedang dan dia berdiri di depan Ouyang Kun dengan tegak. Apa kehendakmu masuk ke sini? Orang muda tanya Ouyang Kun. Kalau boleh, saya ingin mencoba kelihayaan nona Ouyang, Ouyang Kun menoleh dan memandang kepada putrinya. Siu Chen mengangguk, tanda bahwa ia mau berpimu melawan pemuda itu. Orang muda, siapa namamu? Nama saya Chiang Lun, baik, kami mempersilahkan engkau untuk saling menguji kepandayan dengan Siu Chen. Setelah berkata demikian, Ouyang Kun mundur dan duduk kembali ke atas batu. Kini Siu Chen berhadapan dengan pemuda itu. Silakan mulai, nona. Aku telah siap, kata Chiang Lun yang segera memasang kuda-kuda dengan berdiri tegak, kedua kaki merapat dan kedua tangan direntangkan, yang kanan menunjuk ke atas, yang kiri menunjuk ke bawah. Pemukaan Tian Te Xin Kun, silat sakti langit bumi, bisik Tian Leong. Tapi rapuh, bisik pula Hon. Tian Leong juga maklum bahwa pasangan kuda-kuda dari pemuda bernama Chiang Lun itu tidak cukup kokoh dan melihat gerakan kaki Siu Chen ketika menari silat pedang tadi dia sudah dapat menduga bahwa pemuda ini tidak akan menang melawan gadis itu. Tingkat kepandayan mereka berselisih jauh. Kami cuan rumah dan engkau tamunya, silakan menyerang lebih dulu, kata Siu Chen yang juga memasang kuda-kuda dengan menekuk kedua lututnya, menghadap ke samping dan memutar kepala ke arah lawan, kedua tangan di kepala dipinggang. Hem, kalau tidak salah kuda-kuda itu dari aliran Kuan Im Kun, silat Dewi Kuan Im, kata Hon Liri. Atau silat Dewa Jilaihut, ilmu silat yang biasanya dimainkan para pendeta, kata Tian Leong. Mendengar ucapan gadis itu, Chiang Lun tersenyum. Baiklah, maaf, sambut seranganku, nona pemuda itu mulai menyerang dan diamainkan ilmu silat langit bumi yang sebetulnya merupakan ilmu silat yang cukup ampuh karena gerakan serangannya berganda, serangan kebagian atas tubuh lawan disesul dengan hampir berbarengan dengan serangan dari bawah. Kalau saja dia sudah menguasai dengan baik dan memiliki sin kang, tenaga sakti, yang kuat, dia akan merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya. Akan tetapi, Siu Chen bergerak cepat dan gerakannya ringan sekali. Tubuhnya berkelebatan ketika mengelak dari serangkai pukulan pemuda itu. Ia pun balas menyerang dan Chiang Lun dapat menangkis serangan balasan itu dengan baik pula. Bagi mereka yang tidak mengenal ilmu silat atau yang hanya mengenal kulitnya saja tentu menganggap bahwa pertandingan itu seru dan seimbang. Telah lebih dari 30 jurus mereka bertanding dan tampaknya belum ada yang lebih unggul sehingga kelihatan seru dan seimbang. Akan tetapi Han berbisik kepada Tian Leong. Wah, engkau terlambat, Tian Leong. Gadis itu agaknya telah memilih calon suaminya, engkau benar dan aku ikut Girang. Mereka memang serasi untuk menjadi pasangan hidup. Sementara itu, Aung Yang Kun juga maklum apa yang terjadi pada putrinya. Dia tahu benar bahwa kalau dikehendaki, dalam belasan jurus saja putrinya itu akan mampu mengalahkan lawannya. Akan tetapi agaknya Siu Chen tidak mau melakukan hal itu. Ia mengalah dan hal ini hanya mempunyai arti bahwa putrinya itu jatuh cinta kepada Chiang Lun itu. Bagi dia mempunyai seorang mantu yang ilmu silatnya lebih rendah daripada tingkat putrinya tidak menjadi soal. Yang penting Siu Chen mencintanya dan mantunya itu bukan seorang jahat. Melihat betapa pertandingan itu berlangsung sampai hampir lima puluh jurus, Aung Yang Kun merasa cukup dan dia pun melompat ke tengah. Cukup, harap kalian berhenti dua orang itu mundur dan Siu Chen menundukan mukanya yang menjadi kemerahan. Kelang Lun memandang kepadanya dengan mulut terseum, tampak dia girang sekali. Cui, sayang bara ini sudah selesai. Kami telah menemukan pilihan calon suami putri kami, tidak bisa. Ini tidak adil terdengar teriakan dan seorang laki-laki berusia kurang lebih 35 tahun, bertubuh tinggi besar dan mukanya hitam buah peng, bekas cacar, melompat ke tengah lapangan. Kemenangan bocah ini sama sekali tidak sah. Dia berseru dengan suaranya yang parau dan terdengar logat bicaranya kaku dan asing. Hem, dia itu orang dari barat, suku Tibet, bisikhan kepada Tian Leong. Pemuda ini juga sudah menduga demikian karena pernah dia bertemu dengan beberapa orang pendeta lama dari Tibet ketika mereka datang mengunjungi gurunya, Tiong Li Chin Jin. Oh yang kun menghadapi orang itu dengan alis berkerut, akan tetapi dia menahan marah dan bertanya, Sobat, menentukan pilihan calon suami untuk putriku merupakan hak kami, orang luar sama sekali tidak berhak mencampuri, hohohaha. Enak saja engkau menentukan begitu. Akan tetapi tanyalah kepada semua penonton ini. Kalian berdua telah melanggar peraturan yang kalian adakan sendiri. Bukankah tadi engkau sendiri mengumumkan bahwa yang berhak berjodoh dengan putrimu adalah orang yang dapat mengalahkan putrimu dan dapat bertahan pula melawanmu selama 20 jurus? Hai, saudara-saudara, bukankah dia tadi berjanji demikian para penonton yang juga merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil? Oh yang kun dan mereka menginginkan sebuah pertandingan berikutnya yang lebih seru, segera berseru, benar mendengar seruan orang banyak ini, oh yang kun lalu bertanya dengan lantang. Sobat, katakan siapa namamu hoho, namaku golam kata si tinggi besar muka hitam. Dia berbangsa Mongol akan tetapi sudah belasan tahun tinggal di Tibet sehingga logat bicaranya seperti orang Tibet. Sekarang, apa kehendakmu maka engkau mencampuri urusan kami memilih jodoh ini tentu saja engkau harus memegang janjimu, dan aku ingin memasuki sayembara, hendak mengalahkan putrimu dan menghadapimu selama 20 jurus. Kalau aku berhasil, maka putrimu ini harus menjadi istriku oh yang kun mengerutkan alisnya dan menatap tajam wajah yang bopeng dan berwarna hitam itu. Golam, melihat usiamu, engkau tentu sudah mempunyai istri dan anak, bukan hoho, punya anak istri atau tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan sayembara ini. Pendeknya, aku memasuki sayembara dan kalian harus memenuhi janji dan melawan aku. Kecuali, tentu saja, kalau kalian ayah dan anak merasa takut padaku. Kalau begitu, lebih baik kalian mengaku terus terang di depan semua orang ini bahwa kalian takut melawan aku, lalu cepat gulung tikar dan tinggalkan kota ini sebagai pengecut. Beberapa orang penonton mengeluarkan suara tawa dan semua orang menjadi tegang karena mereka mengharapkan terjadinya pertandingan yang sungguh-sungguh dan sikap golam itu memancing ketegangan. Olyangkun menjadi merah mukanya dan matanya mencorong marah. Golam suaranya membentak. Sombong sekali engkau. Mendengar namamu, engkau tentu seorang Mongol dan suaramu menunjukkan bahwa engkau lama tinggal di Tibet. Aku mengerti betapa banyaknya orang Mongol yang terusir dari negaranya karena kejahatannya lalu berkeliaran di Tibet. Kami tidak pernah takut menghadapi orang-orang macam engkau ini. Guruku si Ong Hwi Kong Hosi yang tidak mempunyai murid pengecut hohoha. Kiranya engkau murid si Ong, Raja Barat? Bagus kalau kalian bukan pengecut. Suruh puterimu maju melawan aku, baru nanti engkau sendiri yang maju Olyangkun meragu, akan tetapi Siu Chen sudah bangkit berdiri dengan marah. Pada saat itu, Chiang Lun yang sejak tadi berdiri di pinggiran melangkah maju dan berkata kepada golam dengan suara keras. Sobat, minggirlah dan jangan mencampuri dan mengganggu urusan orang lain. Golam menyeringai melihat pemuda itu berdiri di depannya dengan sikap menantang. Pergi kau dia membentak dan tangannya yang berlengan panjang itu menampar ke arah kepala Chiang Lun pemuda itu cepat menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Duk tubuh Chiang Lun terpelanting dan jatuh bergulingan saking kuatnya tenaga yang mementur tangkisannya. Golam tertawa bergelak sambil menengadah dengan sikap sombong sekali. Manusia sombong tiba-tiba Olyang Siu Chen membentak dan ia sudah menghadapi golam dan memasang kuda-kuda ilmu silat Kuan Im Kun. Ayah gadis ini, Olyang Kun memang murid si Ong Hwi Kong Ho Chiang yang merangkai ilmu silat Jilai Hood dan ilmu silat yang dimainkan oleh Siu Chen adalah ilmu silat berdasarkan Jilai Hood Kun, khusus untuk wanita dan dinamakan Kuan Im Kun. Akan tetapi golam tertawa mengejek. Nona manis, aku akan malu kalau engkau bertangan kosong. Pergunakanlah pedangmu itu dan aku akan menghadapimu dengan tangan kosong. Itu baru adil namanya dan lebih seru akan tetapi Siu Chen sudah membentak nyaring dan maju menerjang dengan cepat dan kuat. Lihat seranganku akan tetapi, golam menangkis dan begitu lengan Siu Chen bertemu dengan tangannya, tenaga tangkisan itu begitu kuatnya sehingga tubuh Siu Chen terputar dan pada saat itu, tangan kiri golam menyambar dan dengan kurang ajar sekali tangan itu telah mengelus dan memelai dagu dan leher. Siu Chen menjerit kecil sambil melompat jauh ke belakang dengan terkejut dan marah sekali. Hahaha hoho, sudah kukatakan. Pergunakanlah pedangmu, Nona manis Siu Chen cepat mengambil pedangnya, melompat ke depan golam dan membentak. Keluarkan senjatamu, tanangnya. Hoho, tidak seru kalau aku menggunakan senjata. Aku tidak mau melukai kulitmu yang putih mulus itu, Nona. Tangan kakehku ini sudah lebih dari cukup untuk melayani mu men men. Majulah sombong, sambut pedangku Siu Chen membentak dan menyerang dengan pedangnya. Gerakannya cepat sekali. Akan tetapi ternyata lawannya memang hebat. Biarpun bertubuh tinggi besar, namun orang bongol itu dapat bergerak cepat dan lebih hebat lagi, dia berani menangkis pedang Siu Chen dengan lengannya. Kalau pedang itu bertemu lengan golam yang menangkis, terdengar bunyi seolah pedang itu bertemu sepotong baja yang amat kuat. Kini para penonton mulai merasa tegang dan khawatir. Yang mereka tonton kini bukan lagi pertandingan adu kepandayan untuk mengukur tingkat masing-masing, melainkan pertandingan perkelahian sungguh-sungguh yang menggunakan senjata, yang dapat merobek tubuh dan merenggut nyawa. Maka, banyak di antara para penonton yang mulai mundur menjauhkan diri dan menonton dari jarak agak jauh yang aman. Tinggal sedikit saja yang menonton di tempat semula, di antara mereka termasuk Tian Liong dan Han. Setelah pertandingan antara Siu Chen yang memegang pedang melawan golam yang bertangan kosong itu berjalan lewat 20 jurus, terdengarlah golam terkekeh dan diseling jerit-jerit kecil Siu Chen karena kini golam yang lebih tinggi tingkatnya itu mulai mempermainkan Siu Chen. Tangannya secara kurang ajar sekali menolot pipi, merabah dada, dan mencubit pinggul. Siu Chen menjerit-jerit kecil dan merasa malu dan marah sekali. Jahanam busuk, biarku bunuh dia Han berbisik dengan muka berubah merah karena marahnya. S.S.S.T.T. Jangan, Han. Oh Uyang Kun adalah murid Si Ong, seorang di antara empat datuk besar. Dia pasti tidak membiarkan puterinya diganggu, kata Tian Liong. Baru saja Tian Liong habis bicara, terdengar Oh Uyang Kun membentak lantang. Golam bangsat kurang ajar Tian Liong memandang dan dia melihat betapa golam sudah merampas dan mematahkan pedang Siu Chen dan kini dia menangkap dan merangkul gadis itu. Oh Uyang Kun melompat dan langsung menyerang golam dengan tamparan tangannya. Golam melepaskan rangkulannya dan mendorong tubuh Siu Chen sehingga gadis itu terpelanting. Kemudian dia yang mengangkat tangan menangkis. Dostanda seru pertemuan dua tenaga itu dasyat sekali dan akibatnya tubuh golam terpelanting dan roboh bergulingan. Pada saat itu terdengar suara nyaring. Omitohut! Golam, bawa gadis itu. Engkau berhak memilikinya tampak bayangan berkelebat dan bayangan itu ternyata seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun, bertubuh tinggi kekar dan mukanya penuh berwok akan tetapi kepalanya gundul dan dari jubahnya dapat diketahui bahwa dia itu seorang pendeta lama dari Tibet. Dengan gerakan yang cepat sekali pendeta itu mendorongkan kedua tangannya ke arah Ooyangkun. Hawa pukulan dasyat disertai uap hitam menyambar ke arah Ooyangkun bagaikan angin badai. Ooyangkun terkejut sekali dan dia menyambut dengan kedua tangan sambil mengerahkan seluruh Sinkeng, tenaga sakti, karena dia maklum bahwa pendeta lama itu menyerangnya dengan pukulan yang amat kuat dan ampuh. Bela Aar bukan main dasyatnya pertemuan antara dua tenaga sakti itu. Semua penonton merasa betapa tanah yang mereka injak tergetar oleh benturan hebat itu. Tubuh Ooyangkun terpental ke belakang dan sebelum dia dapat bangkit, tubuh pendeta lama itu sudah meluncur dekat dan ketika tampak kilat menyambar, pedang di tangan pendeta itu telah memasuki dadanya. Ketika pedang dicabut, Ooyangkun mendekat luka di dadanya dari mana darah mengucur dan dia memandang terbelalak kepada penyerangnya. Kau, kau, mengapa menyerangku hem, engkau yang curang mengeroyok muridku kata pendeta lama itu. Ooyangkun roboh terkulai dan tewas. Ayah Aar Syu Chen yang tadi terpelanting, sebelum sempat menghindar golam sudah menubruk dan menotok pundaknya sehingga ia tidak mampu melawan lagi. Tubuhnya terasa lemas, tiada tenaga dan ia pun tidak dapat melawan ketika tubuhnya dipondong golam. Akan tetapi ia melihat ayahnya tertusuk dan roboh maka ia menjerit. Golam lompat dan membawa gadis itu lari sambil terkekeh senang. Tian Leong, tolong gadis itu, biar ku hajar keledai gundul ini kata Han. Akan tetapi dia lihai sekali, Han dulu aku pernah menghajarnya, jangan khawatir. Cepat kejar buaya darat yang melarikan Syu Chen itu Tian Leong tidak membantah lagi dan dia sudah berkelebat cepat melakukan pengejaran terhadap golam yang membawa lari Syu Chen. Sementara itu, pendeta lama itu terkejut ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat di depannya dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang pemuda yang amat tampan. Goat Kong lama, engkau memang seorang yang jahat dan kejam memituhut. Engkau sudah mengenal nama Pin Cheng, aku? Siapakah engkau? Siapa namamu? Orang muda tanya Goat Kong lama dengan heran. Dia adalah seorang pendeta lama dari Tibet yang namanya asing di wilayah kerajaan Kin maupun kerajaan Sang Selatan. Kemunculannya ini baru yang kedua kalinya. Dulu, kurang lebih dua tahun yang lalu, dia pun pernah keluar dari Tibet untuk mencari Jit Kong lama, seorang tokoh lama yang dianggap murtad dan dicari oleh para lama di Tibet. Goat Kong lama menjadi utusan para lama untuk mencari dan menangkap Jit Kong lama. Ketika itu, Jit Kong lama yang menjadi guru Honbilan, sudah meninggalkan wilayah Sang dan kembali ke Tibet. Goat Kong lama tidak dapat bertemu dengan orang yang dicarinya dan dia bertemu dengan bilan yang membela Kunlun Pai karena Goat Kong lama menuduh Kunlun Pai menyembunyikan Jit Kong lama. Terjadi perkelahian dan bilan dapat mengalahkan Goat Kong lama dengan ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat yang ia pelajari dari kitab yang ia curi dari Tian Liyong. Setelah Goat Kong lama kalah, dia diberitahu bahwa Jit Kong lama sudah kembali ke Tibet dan dia pun lalu kembali ke barat. Tidak perlu engkau tahu siapa aku jawab Hon dengan ketus. Sekarang katakan, di mana adanya Jit Kong lama Goat Kong lama membelalakan matanya. Mengapa engkau menanyakan Jit Kong lama? Apa hubunganmu dengan dia tak perlu engkau tahu? Katakan saja di mana dia Om Itohut? Hahaha, orang muda, engkau ingin mengetahui di mana adanya Jit Kong lama? Sebentar lagi engkau akan dapat bertemu dengan dia di neraka Han atau bilan terkejut. Apa, apa maksudmu? Haha, kami sudah membunuh murid murtad itu, dan sekarang engkau akan menyusulnya. Tiba-tiba Goat Kong lama sudah menyerangnya dengan tusukan pedangnya, pedang yang masih bernoda darah dari dada Ooyang Kun tadi. Akan tetapi mendengar bahwa gurunya, Jit Kong lama dibunuh oleh pendekta lama ini, Han sudah menjadi marah sekali dan dengan cepat dia sudah miringkan tubuhnya dan gerakannya menjadi kaku dan aneh karena dia sudah mainkan ilmu silat aneh sinci yang tintian yang dia pelajari dari si mayat hidup. Biarpun gerakannya kaku sekali, akan tetapi dengan tangan telanjang dia berani menangkis pedang Goat Kong lama. Kering, terang Goat Kong lama terkejut bukan main ketika pedangnya terpental dan hampir terlepas dari pegangannya. Hampir dia tidak dapat percaya. Bagaimana mungkin pemuda itu kuat menangkis pedangnya? Dia sendiri memiliki kekebalan dan berani menangkis senjata tajam lawan, akan tetapi bukan pedangnya ini. Pedangnya adalah sebatang pedang pusaka yang dapat memotong sepotong besi baja seperti memotong kayu lunak saja. Dan gerakan pemuda itu mengerikan. Bukan seperti orang bergerak dalam ilmu silat, melainkan seperti setan atau mayat berjalan, kaku dan menyeramkan. Goat Kong lama mengeluarkan seluruh jurus simpanannya dan mengerahkan seluruh tenaganya karena dia maklum betapa lihai lawannya yang masih muda itu. Padahal selama ini dia sudah memperdalam ilmu-ilmunya. Bagaimana mungkin dia yang bersenjatakan sebatang pedang pusaka ampuh tidak akan dapat mengalahkan seorang pemuda yang bertangan kosong? Saking penasaran, pendeta lama itu menyerang dengan hebat, mengamuk sambil mulutnya mengeluarkan suara bacaan mantram yang dapat mendatangkan kekuatan sihir yang ampuh. Namun, Han agaknya tidak terpengaruh dan terjadilah pertandingan mati-matian karena sambaran tangan dan kaki Han juga merupakan cengkeraman-cengkeraman maut bagi lawannya. Sementara itu, Tian Leong sudah berlari cepat mengejar golam yang melarikan diri sambil memondong Ouyang Siu Chen. Orang Mongol ini lari ke arah telaga dan dia melepaskan tali sebuah perahu, agaknya hendak melarikan diri dengan perahu itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan di belakangnya. Lepaskan gadis itu golam cepat membalikan tubuhnya, lengan kiri masih memanggul tubuh Siu Chen di atas pundaknya dan tangan kanannya yang besar dan panjang itu menyambar ke arah Tian Leong. Tamparan itu kuat sekali. Akan tetapi Tian Leong yang mengkhawatirkan keselamatan gadis itu, takut kalau dia menggunakan kekerasan Siu Chen akan terluka, tidak menangkis melainkan mengelak dan secepat kilat tangan kirinya menotok ke arah pundak kiri golam. Tuk golam mengeluh karena tiba-tiba lengan kirinya terasa lumpuh dan sebelum dia dapat menguasai dirinya, tahu-tahu tubuh Siu Chen sudah terlepas dari pondongannya. Dia menjadi marah bukan main, mengerahkan seluruh tenaganya sehingga kelumpuhan sementara pada lengan kirinya itu menghilang. Dengan suara menggereng seperti seekor serigala, dia menubruk ke arah Tian Leong. Akan tetapi pemuda yang masih memondong tubuh Siu Chen yang dirampasnya tadi memutar tubuh setengah lingkaran dan kaki kanannya mencuat dengan amat cepat dan kuatnya, merupakan sebuah tendangan kilat. Siu Uut, dos tubuh golam terlempar jauh dan jatuh ke dalam telaga. Air munkrat dan golam yang terkejut dan merasa dadanya nyeri dan napasnya sesak maklum bahwa pemuda itu lihai bukan main. Dia tidak akan menang melawan pemuda itu, maka takut kalau dikejar dan diserang, dia lalu menyelam ke dalam air. Akan tetapi Tian Leong sama sekali tidak mempunyai niat untuk mengejar. Dia hanya memandang ketika orang Mongol itu muncul di permukaan air, sudah jauh di tengah lalu berenang dengan cepat ke arah menjauh. Lalu dengan hati-hati Tian Leong menurunkan tubuh Siu Chen di atas tanah dan menggunakan jari tangannya membuka totokan yang dilakukan golam atas diri gadis itu. Begitu terbebas dari totokan, Siu Chen bangkit berdiri, akan tetapi ia terhuyung dan mengeluh. Ayah tiba-tiba Chiang Lun, pemuda yang tadi menjadi orang pertama memasuki sayembara, dan yang tadi ikut mencoba mengejar ketika melihat Siu Chen dilarikan golam, sudah mendekati gadis itu dan memegang lengannya agar tidak jatuh. Nona, tenangkan hatimu, setelah Siu Chen tidak terhuyung lagi, Chiang Lun melepaskan pegangannya. Ahaha, bagaimana dengan ayahku ia melihat Tian Leong yang tadi menolongnya sudah berlari cepat ke tempat dilakukan tibu tadi. Ayahmu terluka oleh pendekta jahat itu, akan tetapi sekarang seorang pemuda sedang berkelahi dengannya, ayah Siu Chen menoleh ke arah tempat tadi lalu ia lari sambil terisak-isak. Chiang Lun juga lari mengikuti perkelahian antara Goat Kong Lama dan Hon berlangsung seru. Pendekta Lama itu makin terkejut ketika menghadapi serangan-serangan aneh dari Han, dengan gerakan kaku namun setiap gerakan itu mengandung tenaga Sin Kang yang luar biasa. Di lain pihak, Han atau Bilang sengaja mengeluarkan jurus-jurus andalannya karena ia mengambil keputusan untuk membunuh pendekta Lama yang tadi mengatakan telah membunuh burunya, yaitu Jit Kong Lama. Selain itu, juga dia tadi melihat betapa jahat dan kejamnya Goat Kong Lama yang membantu Golam dengan membunuh Ooyang Kun dan membiarkan orang Mongol itu menculik Siu Chen. Mampuslah Goat Kong Lama menyerang dengan dasyat sekali, menusukan pedangnya ke arah dadahan sambil mengeluarkan teriakan menggelegar. Bagi lawan yang Sin Kangnya tidak kuat, baru menghadapi serangan suara menggelegar ini saja sudah dapat menewaskannya atau setidaknya melumpuhkannya. Akan tetapi Han tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan ketika pedang itu meluncur ke arah dadanya, dia hanya miringkan tubuhnya sedikit saja namun cukup untuk menghindarkan diri. Pedang itu meluncur dekat sekali dengan tepi dada sebelah kiri. Han membarengi tusukan pedang itu dengan hantaman tangan kanannya, dengan gerakan kaku, lengannya menusuk seperti sebatang kayu. Gerakannya aneh namun tepat sekali karena pada saat itu Goat Kong Lama sedang mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pedang yang hampir menusuk dada pemuda itu. Han, jangan tiba-tiba terdengar Tian Leong yang baru datang di tempat itu. Dia terkejut melihat serangan Han kepada pendeta lama itu karena dia melihat bahwa serangan itu adalah pukulan maut. Dia dapat melihat sinar meluncur dari tangan Han yang memukul. Akan tetapi Han tidak menarik kembali atau menahan pukulannya. Bahkan dia menambahkan tenaga. Nguut, luar tubuh Goat Kong Lama terpental lalu terbanting, terjengkang di atas tanah dan tidak mampu bergerak lagi karena dia tewas seketika terkena pukulan ilmu dari si mayat hidup. Han Tian Leong menghampiri dan menengur dengan lembut namun ada suaranya mengandung penyesalan. Mengapa engkau membunuhnya? Mengapa aku membunuhnya? Tentu saja aku membunuhnya. Dia jahat dan kejam. Tidakkah engkau melihat sendiri betapa dia membantu Gola menculik Siu Chen dan dia membunuh Hou Yang Kun? Mengapa masih bertanya dan suaramu mencela kalau aku membunuh orang kejam ini Han? Engkau menganggap dia kejam karena dia membunuh Hou Yang Kun, akan tetapi engkau sendiri membunuh Goat Kong Lama. Lalu apa bedanya dengan dia dan engkau yang sama-sama menjadi pembunuh Tian Leong? Mengapa engkau seolah membela dia bukan membela Han? Akan tetapi, setidaknya dia harus ditanya dulu mengapa dia membunuh Hou Yang Kun. Ketahuilah, seperti sudah kukatakan tadi, Hou Yang Kun adalah murid Datuk Besar yang sesat dari Barat, jadi kita belum tahu ada urusan apa di antara mereka dan siapa tahu sebagai murid Si Ong. Hou Yang Kun itu juga bukan orang baik-baik, dan engkau tidak mengerti, Tian Leong. Aku membunuh Goat Kong Lama bukan hanya karena dia membunuh Hou Yang Kun, akan tetapi lebih dari itu, dia telah membunuh buruku, Jip Kong Lama. Aku membalas dendam atas kematian suhu di tangannya, Tian Leong mengangguk-angguk dan menghela napas panjang. Dia teringat akan wajangan gurunya, Tiong Li Chin Jin bahwa dalam dunia persilatan terdapat banyak permusuhan, bunuh-membunuh karena saling mendendam. Bunuh-membunuh karena dendam ini tidak akan ada habisnya. Yang kalah mendendam lalu berusaha membalas, kalau dapat membunuh lawannya, maka lawan itu pun akan berganti menjadi pendendam dan berusaha membunuh musuhnya. Demikian tiada habisnya. Terhentinya dendam-mendendam ini berada di tangan kita sendiri, kalau kita menghentikan mata rantai dendam itu ketika tiba pada bagian kita, maka rantai dendam-mendendam itu menjadi putus. Bilan adalah seorang manusia biasa, apalagi ia memang memiliki watak yang keras. Tidak terlalu aneh kalau ia mendendam kepada Goat Kong Lama yang telah membunuh gurunya. Apalagi gadis itu melihat betapa jahat dan kejamnya pendekta Lama itu membunuh Ooyang Kun dan membantu gola menculik Siul Chen. Mungkin juga kematiannya itu merupakan hukuman sebagai buah kejahatannya dan jatuhnya hukuman itu melalui diri Bilan. Terdengar suara jerit tangis. Ketika Han dan Tian Liong menengok, ternyata yang menangis adalah Ooyang Siul Chen yang berlutut dekat jenazah ayahnya. Chiang Lun berlutut di dekatnya dan pemuda ini mengucapkan kata-kata menghibur. Sudahlah, Nona, harap tenangkan hatimu. Ayahmu telah meninggal dunia, tidak ada gunanya ditangisi lagi. Pula, pembunuhnya juga sudah menerima hukumannya dan terbunuh. Lebih baik mengurus jenazah ayahmu, kasihan kalau dibiarkan menggelepak di sini. Siul Chen memandang ke arah mayat Goat Kong Lama yang menggelepak tidak jauh dari situ. Kemudian ia memandang jenazah ayahnya dan berkata lirih, suaranya parau karena tangis. Akan tetapi, bagaimana mengurusnya? Aku, aku tidak mempunyai keluarga atau kenalan di sini, Nona Ooyang. Biarlah aku yang akan mengurus, dari upacara persembahyangan sampai pemakaman selesai. Aku yakin ayah ibuku akan membantu dengan rela dan senang hati. Ketahuilah, ayahku adalah seorang guru silar yang dikenal di kota ini. Mari, Nona, biar kuatur pengangkutan jenazah ayahmu ke rumah kami, nanti dulu, tuaku, kakak. Aku harus mengucapkan terima kasih lebih dulu kepada dua orang pemuda yang tadi membela kami. Akan tetapi ketika Siul Chen dan Chiang Lun bangkit dan mencari-cari, Han dan Tian Liong telah pergi meninggalkan tempat itu. Chiang Lun lalu mendatangkan sebuah kereta untuk mengangkut jenazah Ooyangkun ke rumah orang tuanya. Siul Chen yang tadinya merasa rikuh sekali harus mengganggu keluarga Chiang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengannya, menjadi lega setelah bertemu dengan Chiang Kau Su, guru silat Chiang, dan istrinya yang menyambutnya dengan ramah sekali. Kiranya ayah dan ibu Chiang Lun merasa setuju sepenuhnya ketika Chiang Lun menceritakan hubungannya dengan Siul Chen dan betapa dalam pidbu, aduh silat, tadi dia telah diterima sebagai jodoh gadis itu. Jenazah Ooyangkun lalu diurus sebaik-baiknya sampai selesai dimakamkan. Tentu saja Siul Chen sangat berterima kasih dan karena memang sejak ibu tadi ia sudah tertarik dan suka kepada Chiang Lun, maka ia setuju ketika orang tua Chiang Lun dengan resmi mengangkatnya menjadi mantu. Terima kasih telah menonton!